Intro Masa sih Eric begitu? Astagfirullah, kalimat itu meluncur dari mulut saya Begitu membaca komentar Eric Thohir yang kembali menyerang Agak aneh dan terkesan sungguh-sungguh Seperti ketika para ayang yang kehabisan akal menyerang Pak Amin Rais Sebelumnya, Etoh, begitu sapaan Eric Pernah menyerang Capres dan Cawpres Paslot 02, Prabowo Sebianto, Sandiaga Indonesia akan gagal jika Prabowo yang jadi presiden Karena Prabowo orang yang selalu gagal Tepatnya seperti ini ucapan Etoh yang dimuat saat di Makassar Ketua Tim Kampanye Nasional Paslon Petahana, Eric Thohir Mengatakan negara ini akan mundur kalau dipimpin Prabowo Sebianto Karena setiap kali Prabowo maju atau memimpin sesuatu, pasti gagal Sungguh, saya terkejut Dan agak tidak percaya Sampai-sampai kepala saya menggeleng berulang-ulang Kok bisa ya dia mengucapkan hal itu? Seperti niat menulis malu rasanya edisi pertama beberapa waktu lalu Kali ini saya pun terus menerus menunda hasrat untuk menanggapi komentar Etoh yang tak masuk akal itu Tapi jelang tahun baru, 2019 Insya Allah, jadi tahun pergantian presiden Dia kembali menyerang Akhirnya, saya tak kuat juga untuk menahannya Bayangkan, bagi Etoh, sosok Prabowo dan Sandi bukan orang lain Dia sangat dekat, jika tidak bisa saya sebut terlalu dekat Dan dia tidak sepatutnya bicara seperti itu Etoh tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menilai khususnya Prabowo Atas nama apapun Selama ini, dia saya kenal sebagai anak muda yang lumayan hati-hati dalam berpendapat Bahkan sebagai ketua Komite Olahraga Indonesia, Koi Nyaris tak pernah membuat pernyataan yang kontroversial Tepatnya terlalu sunyi Catatan lagi, dia tidak mudah meledak Dan bukan tergolong orang yang mudah terpanjeng Oh iya, saya juga cukup mengenal Etoh Sama seperti dia mengenal saya Bahkan saya tahu mulai kapan dia masuk ke lingkungan olahraga nasional Kembali ke pokok persoalan Etoh juga sangat dekat dengan SSU Sapaan Sandiaga Salahuri Uno Keduanya bukan sebatas dekat Karena sempat memiliki saham dari beberapa perusahaan yang sama Tapi sudah bersahabat sejak SD Kita tetap dan akan terus bersahabat sampai kapanpun Begitu ucapan Erik saat bertemu dengan SSU Di sebuah acara pesta pernikahan seorang tokoh Beberapa hari setelah petahana mengumumkan ketua tim sesnya Agustus 2018 Keduanya saling berpelukan Keduanya sungguh memperlihatkan eratnya persahabatan Keduanya seolah ingin memperlihatkan pada seluruh rakyat Indonesia Kita boleh berbeda pilihan Tapi kita tetap harus menjaga persahabatan Persaudaraan Pertemanan dan seterusnya Panik Tapi pengetahuan saya tentang Etoh berubah total belakangan ini Entah apa penyebabnya Tiba-tiba Erik seperti orang Maaf Kerasukan Seperti tulisan Mas Asyari Usman Wartawan senior juga Secara psikologis Erik kelihatan letih Dia kehabisan bahan Tulisan rekam jejak itu menunjukkan Bahwa hanya sisi pribadi Prabowo yang masih bisa diutak-atik oleh Erik Tohir Dia tak sanggup menghadapi fakta kehidupan rakyat Yang dibuat susah oleh Jokowi Gara-gara program pembangunan Yang hanya terfokus pada infrastruktur Etoh bukan saja tak sanggup melihat kenyataan rakyat makin susah Ia juga tak sanggup melihat masifnya Dukungan pada Prabowo Lewat jalur sahabatnya SSU itu Diakui atau tidak Setiap acara yang ia gelar Ia membutuhkan dana bermiliar-miliar Sementara Sandi Malah dapat sumbangan Meski tidak bermiliar nominalnya Tapi makna sumbangan itu jelas dan konkret Bahwa pendukung Sandi Utamanya emak-emak adalah nyata Belum lagi pendukung petahanan yang makin menyepi di setiap acara Lalu adegan keributan saat pembagian makanan Makin tidak mengenakan Sementara setiap SSU manggung Emak-emak justru membagikan makanan gratis Sampai disini jelas Ada tingkat emosi yang diaduk-aduk Maka pernyataannya bahwa Sandi adalah sahabatnya Terpaksa disingkirkan Saya lupa Eto itu punya satu kelemahan Tidak mau kalah Jadi selain fakta di atas jelas dia kalah Dalam hal kedudukan di Pilpres pun dia kalah SSU adalah cowok presiden dia hanya ketua timses Yang secara kasat mata tidak juga memiliki kuasa Mana bisa dia memerintah jenderal-jenderal yang ada di timses Mana bisa juga dia menyuruh orang-orang Bumega Celoteh seorang teman Lupa? Terkait Prabowo saya ingin bertanya Rick apakah anda lupa saat ASEAN Games lalu? Siapakah yang membuat anda terlihat sukses? Cabar apa yang menyumbangkan medali emas terbanyak? Jawaban dari tiga pertanyaan itu adalah Prabowo Sebianto Ketua Umum Ipsi Cabar Pencak Silat Tanpa 14 medali emas pencak silat Maka kontingen kita tak akan mampu Bercokol di peringkat kelima Bayangkan 14 dari 30 medali emas disumbangkan Ipsi Ingatkah anda Rick? Kok begitu anda bisa bilang Prabowo selalu gagal? Dan ingatkah anda menelpon Prabowo untuk meminta bantuan agar Cabar Silat Meraih lebih dari 4 emas yang ditargetkan pemerintah? Ingatkah Prabowo bilang apa? Kalau saja Prabowo tidak memiliki jiwa nasionalis, tidak cinta NKRI Maka Prabowo tak akan menginstruksikan manajer silat, Edi Prabowo Untuk menambah jumlah medali Prabowo tak mengindahkan Masukkan beberapa orangnya agar silat cukup sekedar memenuhi target saja Saya tidak peduli apakah kesuksesan agi ini akan dipergunakan untuk kampanye seseorang Buat saya Indonesia harus berjaya Ingatkah semua itu? Saya setuju dengan sahabat saya, Asyari Usman Eto Emosional Maaf, saya melihatnya super emosional Mengapa begitu? Jawabannya hanya satu Dia tahu ada yang tak beres di paslon yang didukungnya Lepas dari semua itu, saya tetap tak habis pikir Masa siarik begitu? Sub indo by broth3rmax